Pandemi COVID-19 menjadi momok yang menakutkan manusia hampir di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Namun di tengah kemajuan teknologi khususnya media sosial, informasi wabah mematikan ini menyebar dengan cepat yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu media berperan penting dalam memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak semakin khawatir dengan kondisi yang dihadapinya. Media juga harus terus mengedukasi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Reporter LPP TVR Jambi Abdul Manan mengatakan, media dapat menepis berita hoax yang kerap meresahkan masyarakat. Sesuai dengan peran media, harus hadir dengan berita yang berimbang dan mencerdaskan masyarakat. Saat menjalankan tugas peliputan berita di lapangan, insan media juga rentan terhadap penularan COVID-19 karena kawasan yang dinyatakan kluster baru akan menjadi incaran media karena memiliki nilai berita yang kebenaran informasi tersebut juga menjadi tanggungjawab para jurnalis. Bahkan 4 orang wartawan dan kameramen yang meliput di pemerintah kota dan provinsi Jambi sempat terkonfirmasi positif dan harus menjalani isolasi mandiri. Dan kini mereka sudah beraktifitas seperti biasa. Peran media sangat penting, terutama di tengah penduduk sementara saat ini. Media dapat mengedukasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media juga mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang bila dikatakan untuk menangkal hoax yang terjadi di masyarakat. Karena selama ini kan masyarakat sangat resah dengan adanya COVID-19 dan berita bersebaran COVID-19. Dan dengan adanya media ini sangat membantu, mengklarifikasi, dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan fakta sesuai apa yang terjadi. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jambi, Suci Anissa, mengaku kekhawatiran tetap ada terhadap penularan COVID-19. Namun karena tugas harus dilakukan, yang tetap mendisiplinkan diri mengikuti protokol kesehatan. Tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, media sangat berperan sekali dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya informasi baik tentang edukasi-edukasi, bagaimana protokol kesehatan, ataupun himbawan-himbawan juga kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Karena disiplin protokol kesehatan inilah yang menjadi faktor untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Sekjen PWI Provinsi Jambi, Heri Rawas, mengatakan, rekan-rekan media harus tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan tugas. Ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Media sebagaimana fungsinya kan, satu itu sebagai lembaga informasi publik kan, kemudian ada juga lembaga edukasi, kemudian juga sebagai lembaga yang memberi kontrol. Nah tentunya dalam hal ini, kita tetap pada stage kita sebagai media, memberi informasi tentang COVID itu sendiri seperti apa. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya saat ini kita harus mulai mengedukasi masyarakat terhadap pola hidup sehat, sehingga mata rantai COVID ini bisa terputus. Insan Pers harus dapat menjalankan fungsi dalam situasi apapun, namun tetap berpegang pada prinsip jurnalistik yang benar. Andri Wijaya, TVR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!